Halo ko friends, disini kakak memiliki soal, jika diketahui x tidak sama dengan 0 dan x tidak sama dengan 2, maka nilai dari perkalian 4x dikurangi 8 per x dengan 3x per x dikurangi 2 adalah, perhatikan A per B dikali C per D itu sama dengan AC per BD, sehingga 4x dikurangi 8 per x dikali dengan 3x per x dikurangi 2, itu tinggal penyebutnya saja dikali dengan penyebut, kemudian pembilang dikali dengan pembilang, berarti ini sama dengan 4x dikurangi 8 dikali dengan 3x per x dikali dengan x dikurangi 2, perhatikan disini karena xnya tidak boleh sama dengan 0, sehingga xnya bisa dicoret atau x dibagi x sama dengan 1, kemudian ini sama dengan 4x dikurangi 8 bisa diubah bentuknya menjadi 4 dikali x dikurangi 2, kemudian dikali 3 per x dikurangi 2, nah disoal juga diketahui bahwa xnya tidak sama dengan 2, sehingga x dikurangi 2 bisa dicoret atau x dikurangi 2 per x dikurangi 2 sama dengan 1, sehingga hasilnya menjadi 4 dikali 3, yaitu 12. Pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang C. Cukup sekian pada pembahasan soal kali ini, sampai berjumpa lagi pada pembahasan soal selanjutnya. Sampai jumpa lagi pada pembahasan soal dari 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 pembahasan